Semua orang yang ada di dalam mobil pun telah tewas Bahkan, Ryusio juga menyerang direktur kepolisian yang baru dan menculiknya Hingga kini, keberadaan direktur yang baru tidak diketahui Saat kepolisian mengecek lokasi kejadian, Ryusio tidak meninggalkan jejak apapun Bahkan, kamera dashboard mobil pun sudah ia ambil Sehingga kepolisian sulit untuk mengidentifikasi siapakah tersangka yang melakukan hal ini Melihat apa yang terjadi di sana, Hesik dan timnya merasa tidak mungkin ini dilakukan oleh satu orang Jika satu orang, berarti kekuatannya begitu besar Dan Hesik menduga kemungkinan pelakunya adalah Ryusio Rupanya, keluarga Namsun mengurus pemakaman Huaja Namsun berpikir ini semua karena Huaja telah melindunginya Makanya Ryusio membunuh Huaja Tapi, menurut teman Huaja yang gempal ini Sebenarnya ini berawal dari mereka yang menjadikan Huaja sebagai putri palsu Padahal, Huaja hanya ingin hidup normal dan disayangi oleh keluarganya Gemjo pun berjanji akan mengurus pemakaman Huaja sampai selesai Agar Huaja merasa tidak ditinggalkan Gemjo akan membalas kematian Huaja kepada Ryusio Di sana, Bonggo kemudian bertanya kepada Gemjo Sebenarnya, pertanyaan ini tidak patut ia tanyakan di kondisi yang seperti ini Namun, ia yakin jika tidak ia tanyakan sekarang Maka ia akan benar-benar lupa Bonggo bertanya apa Gemjo mempunyai kekasih Karena ia melihat Gemjo bersama pria saat mereka berada di busan Gemjo langsung bilang tidak Dan memberitahukan jika pria yang bersamanya adalah seorang penipu Entah mengapa, Bonggo merasa senang mendengarnya Lalu, di kantor polisi Hesik dan timnya mencari cara untuk menangkap Ryusio Mereka berencana untuk menyadap ponsel Ryusio Dari data ponsel yang kemarin Namsun ambil Lalu, tiba-tiba Namsun datang menemui Hesik dan kawan-kawannya di kantor polisi Dan ia menceritakan jika Ryusio sudah mengetahui identitasnya Dan Si O telah membunuh Huaja Lalu, di hadapan kepolisian Namsun menelpon Ryusio Dan ia mengatai Si O pengecut Karena seharusnya, Ryusio membunuh dirinya ketimbang mengganggu orang lain Si O lalu bertanya kepada Namsun Apa selama ini Namsun sudah membohonginya Namsun bilang, jika memang pengedar narkoba seperti Ryusio harus ditangkap Ryusio begitu murka karena ia paling benci dengan seorang pembohong Namsun ingin Ryusio bertemu dengannya Karena semua akan selesai Di saat salah satu di antara mereka berdua mati Namun, belum selesai Namsun berbicara Ryusio sudah mematikan teleponnya Pada saat itu, kepolisian sudah bisa melacak nomor Huaja yang dibawa oleh Ryusio Mereka juga bisa menyadap ponsel rahasia Si O yang pada saat itu Ryusio tengah ditelepon oleh Pavel Jika Ryusio tetap menentang kemauan Pavel Maka Si O harus bunuh diri Rupanya kini, Pavel bermusuhan dengan Ryusio Si O yakin ia tidak akan kalah dari Pavel Sementara itu, rekan Gemjo memberitahukan Jika saat ini, di perusahaan Dogo tengah sibuk menghancurkan dokumen-dokumen mereka Salah satu agen mereka menemukan fakta Jika Dogo sering melakukan pencucian uang Dan dibantu oleh wanita tua bernama Susan Wanita itu ternyata sering bertemu dengan Brad Song Gemjo seolah tidak percaya Rupanya Brad Song adalah orang yang membantu Susan Membawa uang-uang itu untuk disembunyikan di bank tertentu Ryusio kini bersembunyi di suatu tempat Karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka Apalagi banyak orang telah memberikan saksi Jika mereka terpaksa bekerja sama dengan Ryusio Karena mereka telah diancam Maka kini, Ryusio sendirian Ia tidak mempunyai teman Ia lalu menyuruh sekretarisnya Untuk segera menyembunyikan Dr. Choi Menurut Namsun, yang mendengar telepon dari Ryusio Yang kini disadap oleh kepolisian Dr. Choi adalah dokter yang berada di lab Anasvedia Dimana rupanya, menurut catatan dari kepolisian Dr. Choi pernah ditangkap Karena pernah menjadi dokter di rumah sakit Yang membuat obat anestesi menjadi obat narkoba dan menjualnya Setelah itu, dokter itu bebas karena ada orang yang memberikannya uang jaminan Semenjak itu, Dr. Choi bekerja di lab untuk membuat narkoba dan mengembangkan penawarnya juga Ryusio kemudian menelpon salah satu agen papel untuk meminta bantuan Ia ingin papel kembali melindunginya dan berjanji akan memberikan hak penuh kepada papel atas penawar yang ia ciptakan Ia ingin papel melindungi Dr. Choi Tapi rupanya, sebelum anggota papel menjemput Dr. Choi Dr. Choi telah menghilang dan ternyata ia diculik oleh Namsun Yang membawa Dr. Choi langsung ke kantor polisi Ryusio pun terkejut saat mendengar kabar jika Dr. Choi tidak ada di tempat yang Ryusio berikan Salah satu agen papel malah ditangkap oleh Hasek saat hendak mencari keberadaan Dr. Choi Dan kemudian, Namsun menggunakan ponsel Dr. Choi untuk memancing Ryusio keluar dari persembunyiannya Dan mengajaknya bertemu di dalam gudang dogo Hasek begitu khawatir kepada Namsun Karena ada kemungkinan Namsun terluka karena Ryusio sedang menggila Namun bagaimana lagi, mereka harus segera menangkap Ryusio Namsun lalu berkata, jika kedatangannya ke Seoul selain ingin bertemu dengan keluarganya Rupanya, takdir juga menemukannya dengan Hasek Pasti ada alasan mengapa Tuhan memberikan kekuatan ini kepadanya Dan ia tidak bisa hidup normal seperti orang-orang lainnya Mungkin, ia akan mati Hasek lalu menghentikan Namsun berbicara Ia hanya ingin Namsun tidak bicara tentang kematian Dan berjanji, Namsun akan kembali dengan selama Sementara itu, Ryusio akhirnya tahu jika ponselnya telah disadap Dan dokter Choi dibawa oleh Namsun Ia kesal dengan Namsun dan berniat untuk mengoyak wanita yang sudah menipunya itu Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh semua anggota keluarga Namsun Termasuk ibu asuh Namsun yang baru saja datang dari Mongolia Saat itu, Bonggo dan Nam-in mengantar ibu asuh Namsun ke bandara untuk balik ke Mongolia Namun tanpa Bonggo ketahui Rupanya ibunya Namsun didekati oleh anak buah Ryusio Yang membuat Sio langsung mengancam Namsun untuk pergi ke suatu tempat selain ke Gudang Dogo Sementara itu, Gemjo datang ke lokasi di mana Susan berada Ia menanyakan keberadaan Bradsong dan uang yang telah mereka selundupkan Susan awalnya mengira Gemjo hanyalah wanita kaya biasa Tapi rupanya ia salah karena Gemjo mampu meneklukkan semua anak buah Susan Dan akhirnya, Gemjo tahu lokasi Bradsong Dan Bradsong akhirnya tahu siapa Gemjo Bradsong adalah seorang penipu yang sudah menipu banyak orang Gemjo ingin Bradsong mengembalikan uang-uang yang dia Uang-uang yang ia tipu itu dan untuk kesekian kalinya Gemjo bertanya siapa sebenarnya Bradsong dan hubungannya dengan Ryusio Tapi sebelum Bradsong menjawabnya Gemjo menerima video saat Namsun bertemu dengan Ryusio Kini, Namsun bertemu dengan Ryusio di sebuah gudang kosong Rupanya ibu Namsun saat ini tengah membawa sebuah bom yang ditaruh di dalam tasnya Karena ibu asuhnya itu tidak tahu Ada orang yang menawarkan barang murah kepadanya Ryusio lalu memberikan Namsun narkoba Dimana Namsun harus merasakan kesakitan untuk tidak minum selama satu jam Ryusio lalu menaruh sebotol minuman di atas pendeteksi bom Jika Namsun minum maka ibu asuhnya akan segera mati Namsun lalu membuat penawaran juga Jika ia berhasil tidak minum selama satu jam Maka ia ingin Ryusio segera menyerahkan diri Dan di sana Ryusio menyetujuinya Maka kemudian Namsun memasukkan narkoba itu ke dalam tubuhnya Dan ia kemudian merasakan gejala haus yang sangat luar biasa Ryusio lalu berucap Jika sebenarnya dalam waktu satu jam Namsun tidak minum air Maka Namsun akan mati Jadi entah itu ibu atau Namsun Maka salah satu di antara mereka berdua Pasti akan mati Mau tidak mau Namsun harus menahan rasa sakit dari narkoba ini Ia menahan dirinya untuk tidak minum Meskipun ia harus mati ketimbang ibunya yang harus mati Gemjo lalu mencoba untuk menyelamatkan putrinya Ia merasakan kesakitan yang Namsun rasakan Dan kemudian mencari air Agar rasa haus Namsun berkurang Nenek Namsun yang saat ini sedang berkencan Kemudian merasakan rasa sakit itu juga Ia lalu menghubungi Gemjo dan menanyakan apa yang telah terjadi Setelah menceritakannya, neneknya Namsun bilang Jika air bukanlah pertolongan yang tepat Ia harus menyalurkan kekuatannya kepada cucunya Dengan mengeluarkan kekuatan terbesarnya Nenek Namsun lalu berkata kepada kekasihnya Jika ia harus melakukan sesuatu Yang mungkin akan membuatnya kehilangan nyawanya Nenek Namsun lalu pergi mengangkat sebuah patung yang besar Agar kekuatannya keluar dan terkoneksi kepada putri dan juga cucunya Sementara Gemjo mencoba untuk berteriak Memanggil nama putrinya Dan akhirnya Namsun bisa kembali sadar Ia lalu meluapkan kekesalannya Dan membuang pintu gudang yang berisikan bom itu ke angkasa Terima kasih telah menonton!